Baik, sebelum melanjutkan video ini Pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Tentang konten-konten apa aja yang ada di channel kita yang tercinta ini Oke, untuk semisal teman-teman sedang menonton salah satu video dari channel kita ini Teman-teman boleh intipin atau kepoin tentang channel kita ini Dengan mengklik bagian profile ini Kemudian teman-teman klik bagian atas ini Bagian yang ada tulisan playlist Nah, disini teman-teman bisa cari konten-konten apa aja Yang teman-teman ingin sukai Disini ada tutorial-tutorial serta vlog Nah, misalnya tutorial Android Disini teman-teman tinggal klik Dan disini sudah ada kumpulan tentang tutorial-tutorial Android Nah, jika teman-teman anggap channel ini bermanfaat Saya minta dukungan dari teman-teman untuk mengklik subscribe Serta klik loncengnya Agar bersama-sama kita mendukung channel ini Untuk berkembang dan bermanfaat untuk semua orang Oke, kita lanjutkan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips tutorial khususnya para ojol Para driver ojol Yaitu khususnya yang ingin menggunakan aplikasi Tuyul Bluetooth Oke, kita langsung saja untuk Pemasangan aplikasi Dan cara menggunakannya Ini aplikasinya Oke, aplikasi ini akan saya sertakan linknya di description video ini Oke, tinggal seperti biasa tinggal klik Dan install Oke, setelah di install Kita klik back saja dulu Jangan langsung buka Oke, selanjutnya Teman-teman klik setelan Terus Di sini teman-teman cari Developer option atau opsi pengembang Nah, di sini Oke, untuk yang belum aktif Belum ada fitur opsi pengembang atau developer optionnya Akan saya sertakan juga link video Cara mengaktifkan fitur developer option ini Di link description video ini Oke Sekarang pada tampilan ini teman-teman Scroll ke bawah Kemudian teman-teman klik select mock location Nah, ini teman-teman klik bluetooth Oke, sekarang klik tombol home Sekarang kita Menuju ke aplikasi bluetoothnya Tuyul bluetooth ya Bukan aplikasi bluetooth Tapi tuyul bluetooth Oke, pastikan Handphone teman-teman terhubung dengan internet Serta GPS aktif dan sinkronisasi pun aktif Oke, sekarang Untuk memperdekat bisa dengan Menggunakan dua jari seperti ini Atau dengan menekan Tombol plus dan minus ini Kita cari Indonesia Oh iya Untuk lebih mudah Teman-teman bisa klik bagian bawah ini Yang tombol share ini Makassar ya Phone Makassar Oh iya Sekarang tinggal klik Tanda plus plus ini Untuk memperdekat Oke Sekarang tinggal arahkan Dimana teman-teman ingin Memasang atau Menancapkan Tuyul ini Misalnya disini Tinggal klik Tinggal arahin dengan Menggeser-geser Mapnya Seperti ini Kemudian tinggal klik Set location Oke Sekarang teman-teman Cari google maps Dan Untuk memastikan Tuyul ini Betul-betul bekerja Nah ini dia Sekarang sudah pas Di Tempat yang kita pasang Tadi Oke Dan Untuk Aplikasi ini Sebenarnya bukan cuma itu Ada banyak fitur Yang terkandung Di dalam aplikasi ini Antara lain ini Google ini untuk Menampilkan peta Secara Seperti ini Lebih real Untuk Mengembalikannya Tinggal klikkan itu Ini untuk Historinya Seperti itu History Pemasangan Titik Lokasi kita Kalau ini Untuk share Share sync Kalau ini Untuk Lokasi Favorit kita Nah untuk Mengaktifkan Lokasi Favorit ini Untuk memasang Tinggal klik Dan tahan Slip screennya Kirinya Tinggal klik Dan tahan Seperti ini Hingga muncul Hingga muncul Fitur Kempat fitur ini Dari bawah Oke Untuk Menambahkan lokasi Favorit Tinggal klik Add Favorit Nah disini Teman teman Harus memasukkan Nah ini Harus teman teman Hapal dulu Misalnya teman teman Punya lokasi Favorit Misalnya di restoran Di KFC Nah ini kan Khususnya untuk Para driver yang suka Kejar-kejar Food itu Go food Baik go food Maupun grab food Nah teman teman Tinggal Cari lokasi Yang biasanya Bentuk seperti ini Bentuk nomor-nomor itu Atau Lokasi Titik koordinatnya Seperti itu Jadi teman teman Cari yang Nomor-nomor itu Kemudian teman teman Tempelkan disini Kemudian klik ok Nah Nanti setelah Klik ok Akan ada opsi Untuk menambahkan Nama Jadi teman teman Tinggal Masuk Memasukkan disitu Misalnya KFC Teman teman Tinggal Memasukkan Nama KFC Dan otomatis Setelah itu Untuk History Favorit Tadi Ia akan muncul Bagian sini Setelah teman teman Klik ini Maka Maka Bagian sini Ini akan ada Muncul Deretan Lokasi Favorit Yang sudah kita Tambahkan Tadi Seperti itu Oke Disini juga ada Menu setting Disini ada banyak Yang bisa Teman teman Setting sendiri Di bagian sini Baik akurasinya Altitude Altitude Update Interval Simulation Moving Ini Ini cowo icon Bisa teman teman Atur juga Ini cowo icon Ini bagian atas Kalau dicentang Akan muncul Yang ini Seperti itu Star on board Ini akan langsung Start setelah Di booting Terus Akurasi Dan attitude Update Tinggal teman teman Akurasi Attitude Update Interval Simulate Moving Tinggal teman teman Atur sendiri Jika teman teman Mau Kalaupun tidak Diatur juga Tetap bagus sih Untuk hasilnya Oke Seperti itu Untuk location Ini untuk Sama ini Fiturnya Yang ada di google maps Saya rasa Gak perlu Saya jelaskan Yang itu FK juga Gak perlu Nah Oke Kembali untuk Setelah pasang Oh iya Tadi Saya belum Jelaskan Untuk mencabutnya Ini ada Titik Stop Disini Jika misalnya Teman teman Pasang Di srs ini Dan Teman teman Sudah dapat order Dan ingin jalan Teman teman Tinggal masuk lagi Ke aplikasi ini Kemudian klik stop Agar Lokasi kita Kembali ke Titik semula Atau Agar Lokasi kita Kembali ke Yang asli Jadi Kalau kita gerak Lokasi kita pun Gerak Kalau Teman teman Tidak klik stop Maka Lokasinya Akan tetap Menetap disini Hingga Kapanpun Hingga teman Mengklik stop Atau Restart handphonenya Seperti itu Oh iya Mungkin sampai disini dulu Video kita kali ini Jangan lupa Klik like Comment dan subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like